assalamualaikum teman-teman hari ini saya akan berbagi cara membuat tulisan untuk puding di sini saya menggunakan cetakan dari silikon baik huruf maupun hiasan seperti pagar ya karena halus silikon itu lebih mudah untuk mengambil saat cetakannya sudah padat dan tahan panas kita siapkan bahannya hanya dua yaitu agar plain dan susu kental manis air sendok teh dan pengaduk adonan kita siapkan panci di sini kita hanya membutuhkan setengah bungkus agar-agar plain saja sudah jadi banyak cetakan tulisan ya nanti setengah bungkus sama dengan dua sendok teh seperti ini selanjutnya susu kental manis juga saya hanya menggunakan setengah saset saja tapi teman-teman jika membutuhkan lebih banyak tulisan lebih banyak adonan bisa menyesuaikan sendiri resepnya nah selanjutnya airnya 100-150 mil saja kita adu hingga larut selanjutnya kita masak dengan api kecil atau api sedang saja kita adu-adu kita masak hingga mendidih masaknya sambil diaduk ya teman-teman agar susunya tidak pecah karena kalau susunya pecah hasil cetakan tulisannya nanti kurang bagus nah ketika sudah mendidih seperti ini kita matikan api kita tuang adonan agar lebih mudah untuk kita mencetak selanjutnya kita siapkan cetakan silikonnya ini saya hari ini akan membuat cetakan huruf dan pagar untuk hiasan pesanan puding hari ini nah disini saya menggunakan sendok teh atau sendok kecil ingatlah teman-teman saat kita menuangkan adonan jangan terlalu banyak ambil adonannya jangan sampai penuh hanya sedikit saja kita tuang di cetakan tulisannya agar apa agar tidak luber kemana-mana ya dan siapkan tisu serba guna untuk merapikan nah sisi-sisi yang luber kena luberan dari adonannya agar nanti hasil tulisannya rapi dan tidak berantakan nah disini kenapa saya menggunakan sendok kecil padahal teman-teman di luar sana ada juga yang menggunakan menggunakan suntikan nah boleh saja ya teman-teman jika teman-teman mau menggunakan tulisan adonannya dengan suntikan juga boleh tapi karena saya memilih yang lebih mudah saja karena saya pernah mencoba dengan dengan suntikan sering suntikannya macet jadi saya ambil yang lebih mudah saja nah selanjutnya ini bagian bagarnya saya tuang seperti ini Oh ya teman-teman jika teman-teman ingin tulisannya berwarna tadi setelah adonan matang didih bisa diwarnai dulu baru dicetak ya teman-teman tapi karena hari ini emang saya membuat tulisan putih jadi tulisan saya berwarna putih tanpa menggunakan pewarna lagi nah kita cetak huruf membentuk kalimat apa yang mau kita tulis di atas putih kita disini saya menggunakan kalimat lekas sembuh dan putih yang satunya ada kalimat happy nya selanjutnya kita biarkan padat dan siap kita pakai kelebihannya adonan yang masih lebih saya simpan di panci yang sudah saya beli air dan saya rebus airnya sudah mendidih seperti ini saya masukkan ke dalam panci dan ditutup nah jika kita memperlukannya lagi seperti ini kita membutuhkan banyak huruf A sedangkan kita hanya punya cetakan sedikit Nah bisa kita gunakan lagi seperti ini langsung langsung kita ambil nah tadi yang sudah padat sudah kita ambil dan kita sisihkan ya huruf A nya dan ini kita bisa cetak ulang lagi kita tutup nah biar tidak mudah mengeras selanjutnya jika sudah padat bisa kita gunakan untuk menghias puding kita nah ini tadi pagar yang sudah saya cetak saya gunakan di bagian sisi-sisi puding ini pesanan customer saya untuk ucapan semoga lekas sembuh nah teman-teman bisa lihat ya hasil tulisannya rapi tidak ada berantakan atau cemong di sisi-sisinya jadi bisa rapi sekali dengan cara ini sangat mudah ya untuk membuat tulisan yang rapi dan adonannya pas adonannya juga harus diperhatikan ya teman-teman jangan terlalu kebanyakan air sehingga jika terlalu banyak air tulisannya akan mudah patah jadi antara perpaduan antara air agar-agar dan susunya harus pas nah seperti ini teman-teman bisa coba sendiri ya di rumah setelah nanti semua tulisannya sudah di aplikasikan ke pudingnya jangan lupa nanti diberi siraman adonan perkat atau adonan beningnya untuk resep dan cara adonan beningnya Insya Allah nanti akan saya buatkan tutorialnya juga ditunggu ya teman-teman bisa dicoba sangat mudah hanya berbahan agar-agar dan susu kental manis nah ini hiasan love tadi yang kita bikin selamat menikmati 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 nah seperti ini hasilnya teman-teman terima kasih sudah menonton selamat mencoba jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum